Quality time-nya susah untuk dicarinya, tapi malah kalau misalnya udah dapet, malah kita sangat amat menikmati. Fidi Aldiano mengaku bahagia karena akhirnya bisa berbulan madu dengan istri tercintanya Sheila Dara. Tak seperti kebanyakan pasangan lain, keduanya berbulan madu setahun setelah mereka menikah. Kesibukan keduanya mengurus pekerjaan masing-masing dianggap sebagai penyebab mereka belum berbulan madu. Dengan wajah gembira, penyanyi berusia 32 tahun ini mengungkapkan bahwa ia bersama Sheila menghabiskan waktu berbulan madu selama kurang lebih 3 minggu. Quality time-nya susah untuk dicarinya, tapi malah kalau misalnya udah dapet, malah kita sangat amat menikmati. Kemarin kita akhirnya setelah setahun menikah baru bisa honeymoon itu kayak rasanya ya walaupun setahun telat tapi kayak at least kita melakukan itu. Kemarin libur sama dia hampir 3 mingguan, lumayan rewarding dan bikin kita makin buas sih terutama makin kelingi gitu sama dia. Gue anaknya kayaknya kalau misalnya touch 3 minggu bareng kayak kelingi gitu. Iya seneng banget sih, tapi quality time-nya agak lumayan susah. Ya susah, ya 2022 lu liat aja semua bioskop isinya dia semua gitu. Ya 2023 kita gak tau kayak apa, ya kita doain semoga makin lancar ya, duitnya makin banyak. Jadi gue bisa traveling pake duitnya dia. Lumayan banget lagi, lumayan banget 3 minggu. Ini pertama kali misalnya gue liburan keluar negeri bareng dia, honeymoon pertama kali. Lumayan lama juga dan lumayan. Ternyata setelah menikah, oh budget kali dua ya kalau misalnya traveling. Jadi agak lumayan, aku broke. Jadi kayak lumayan, tapi lumayan banget. Gak tau kapan lagi bisa liburan, semoga bisa dapet waktunya lagi. Fidi dan Shayla diketahui menikah pada 15 Januari 2022 lalu. Setelah beberapa bulan menikah, keduanya pun memutuskan untuk berbulan madu. Keduanya pergi berbulan madu dengan beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah yang kemudian menikmati pemandangan eksotis di kota Al-Ula. Sebuah kota yang letaknya tak jauh dari Madinah. Mereka pun melanjutkan bulan madu mereka di tanah air dengan pergi ke Sumbawa. Fidi pun mengaku sangat menikmati momen bulan madu sekaligus liburan romantis bersama sang istrinya. Kemarin kita sempat ibadah umroh. Habis itu lanjut juga kita ada sebuah kota di Middle East. Lanjut kita kemarin kembali ke Indonesia, kita langsung ke Sumbawa kemarin. 15 Januari-nya di Sumbawa. Di Sumbawa, gue siapin kayak, apa namanya, kita kayak di pulau gitu. Kayak kita dinner di tepi pantai gitu. Walaupun sebenarnya agak lumayan horror ya. Karena kan gelap, kayak dipakein lampu-lampu lampion gitu. Sedikit sebenarnya horror. Tapi kayak habis itu gue kasih kado. It's very romantic lah kayak. Jarang kita kayak gitu soalnya. Kalau di Jakarta kan it's very crowded, rame gitu. Jadi ini pertama kali kita sepi berdua. Dan di resort itu bener-bener kita doang berdua. Jadi gak ada orang lain, gak ada tamu lain. Jadi seneng. Tapi di mana sih emang kita? Ada sebuah perhiasan lah buat dia. Gak ngasih apa-apa ke saya, mbak. Saya juga masih nagih nih. Kado anniversary belum ada sih dari Sila. Jadi kayak masih nungguin sampe sekarang. Belum. Mungkin dia udah ada mungkin. Mungkin udah ada. Oh dia minum air putih. Yang itu bukan kado, mas. Yang itu bukan kado. Kado apa? Yang itu. Yang mana? Yang mana? Oh. Iya. Ini yang gitu. Ya semoga ada. Semoga ada ya. Semoga ada dan mahal. Semoga ada dan mahal. Oh impian saya sih sebenernya mbak. Karena dia kan tidak ada referensi ya untuk kayak preferensi. Untuk kayak liburan kemana. Jadi semuanya saya mengakur. Tapi dia happy-happy aja. Kemarin sih. Kayak gak tau tanya aja dia happy-happy. Harusnya sih happy ya. Banyak soal budget kemarin. Jadi kayak harusnya happy. Menghabiskan waktu berdua dengan sang istri menjadi momen paling bahagia dan berharga bagi Fidi Aldiano. Pasalnya, meski Fidi dan Sheila telah berpacaran lama sekitar lebih dari 7 tahun, namun keduanya belum pernah berlibur bersama dan selalu bersama keluarga mereka. Bagi pelantun lagu status palsu ini, kebahagiaannya semakin bertambah karena selama bulan madu dirinya sering dibuat video dan muncul di akun Instagram sang istri. Kita selalu gak bisa traveling aja berdua. Jadi kayak selalu kumpulan sama keluarga dulu waktu pacaran. Sekarang nikah akhirnya bisa riburan berdua doang gitu. Jadi kemarin sih jadi seru aja. Tapi kemarin itu adalah kemarin kayak 3 minggu dia paling banyak ada di Insta Sorry gue. Karena dia kayak mungkin stuck kali ya, ada sama gue doang, gak ada lari kemana. Jadi paling banyak kemarin dia ada di sosmed gue tuh kayaknya 3 minggu kemarin gue honeymoon namanya. Tapi gue happy banget, gue happy banget.